Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa kantor pelayanan pajak pertama Madiun menggelar anugrah penghargaan Desa Patu Pajak 2024 di Pendopor Ronggo Jumeno, Kabupaten Madiun pada Senin pagi. Apresiasi atas kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak di tingkat daerah, provinsi, dan nasional itu diberikan ke sembilan desa. Apresiasi khusus diberikan KPP Pratama Madiun kepada sembilan desa di Kabupaten Madiun yang mendorong warganya untuk taat membayar pajak. Apresiasi ini bekerja sama dengan Bapenda Kabupaten Madiun, Bapenda Jawa Timur, dan pemangku kepentingan lainnya. Terdapat tiga kategori penghargaan Desa Patu Pajak 2024. Pertama, Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPH Tahun Pajak 2022 yang juara satunya diraih oleh Desa Kerangan Gegar. Penghargaan kedua adalah tertib pembayaran pajak kendaraan bermotor masa pajak 2023 dengan juara satu di Sabet Desa Putat Gegar. Terakhir, Desa Randu Alaskare keluar sebagai juara pertama penghargaan Kepatuhan Pembayaran PBB P2 Tahun 2023. Kepala KPP Pratama Madiun Rizaldi menjelaskan penghargaan Desa Patu Pajak guna menghilangkan konotasi negatif di lingkungan masyarakat. Pajak sejatinya bukan beban, melainkan bagian dari memajukan sebuah negara. Kita namakan Desa Patu. Desa Patu ini kolaborasi dari tiga unit pemerintah pajak daerah Bapenda, kemudian dinas pemerintah provinsi Bapenda Provinsi untuk pajak kendaraan, dan pajak nasional dimakil KPP. Jadi kolaborasi tiga jenis pajak. Bagaimana kita ingin bahwa konotasi pajak di masyarakat itu tidak lagi negatif. Cuma kita melihat bahwa selama ini pajak itu dianggap hanya beban masyarakat. Padahal penyataannya bahwa pajak itu tidak ada lagi negara maju yang tidak memakai pajak untuk sumber pendapatannya. Nah negara kita sudah 85 persen. Bagaimana kita ingin kegiatan bersama yang melakukan edukasi kepada masyarakat? Ini loh pajak tuh begitu, itu yang keinginkan. Ini pertama kali kami menggagas ini pertama, dan menurut catatan saya yang kerjasama tiga level ini, kabupaten, provinsi, ini baru pertama di Indonesia. PJ Sikdakap Madion Sodik Heri Purnomo mengatakan, penghargaan desa patuh pajak untuk memacu kinerja pemerintah desa dalam membantu pelaporan maupun pembayaran pajak. Jadi kita harus menyadarkan bahwa pentingnya pajak, pajak ini tidak menjadi beban daripada masyarakat ke depannya. Karena apa, pajak ini sebenarnya akan kembali kepada pelayanan kita. Baik pelayanan yang berkastruku, karena kita petani dalam rangka untuk membenahi irigasi kita, dalam rangka pendudikan untuk membenahi juga kembangkan pendudikan kita. Sotik menegaskan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak mesti diperkuat. Pajak bukan beban karena hasilnya akan dikembalikan ke rakyat melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan.